selamat menikmati amendement ketiga undang-undang dasar 1945 dilaksanakan pada A19 Oktober 1999, B18 Agustus tahun 2000, C9 November tahun 2001 atau D10 Agustus tahun 2002 nah disini adalah amendement ketiga itu terjadi di tahun 2001 ya teman-teman dari pertama itu di tahun 1999 nah jawabannya adalah yang C teman-teman 9 November tahun 2001 pembahasannya ya teman-teman amendement undang-undang dasar 1945 amendement pertama opsi yang A ya 19 Oktober tahun 1999 kemudian amendement kedua 18 Agustus tahun 2000 yang ketiga amendement ketiga yakni tanggal 9 November tahun 2001 dan amendement keempat tahun 2002 tepatnya di tanggal 10 Agustus oke soal kedua berikut ini yang bukan merupakan kesepakatan dasar dalam amendement undang-undang dasar 1945 adalah A perubahan tidak dilakukan secara adendum B tidak mengubah pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 C tetap mempertahankan bentuk nyata NKRI dan D tetap mempertahankan sistem presidensial jadi jawabannya disini yang bukan merupakan kesepakatan dasar adalah yang A perubahan tidak dilakukan secara adendum karena memang amendement itu kesepakatan dasarnya adalah perubahannya dilakukan secara adendum oke kita bahas bersama-sama ya nah pembahasannya kesepakatan dasar dalam mengamendement undang-undang dasar 1945 adalah yang pertama tidak mengubah pembukaan undang-undang dasar kedua tetap mempertahankan bentuk nyata NKRI yang ketiga tetap mempertahankan sistem presidensial yang keempat perubahannya dilakukan secara adendum dan yang kelima penjelasan UUD 45 yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal jadi jawabannya adalah yang A perubahan tidak dilakukan secara adendum melainkan perubahannya itu dilakukan secara adendum ya teman-teman oke soal nomor tiga sesanti atau semboyan bineka tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh A empu sendok B empu tantular C sukarno atau D empu prapanca disini semboyan bineka tunggal Ika itu diungkapkan pertama kali oleh empu tantular dalam bukunya Suta Soma kita bahas ya teman-teman nah sesanti atau semboyan bineka tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh empu tantular seorang pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamuruk pada abad ke-14 di tahun 1350-1389 sesanti tersebut terdapat dalam karyanya yakni kakawin Suta Soma yang berbunyi bineka tunggal Ika tanhana dharma mangrua yang artinya berbeda-beda tak ada pengabdian yang mendua jadi jawabannya adalah empu tantular ya teman-teman oke soal keempat bineka tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif maksud dari kalimat tersebut adalah A. perbedaan yang terjadi dalam keaneka ragaman tidak untuk dibesar-besarkan tetapi dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama B. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar paling hebat dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain C. bineka tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya-mempercayai hormat-menghormati, cinta-mencintai, dan rukun D. setiap agama diakui seperti apa adanya tetapi dicari common denominator dalam kehidupan beragama di Indonesia nah jawabannya adalah yang B bineka tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif maksudnya adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar nah eksklusif ya paling hebat dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain nah pembahasannya kalau opsi A ini merupakan pengertian dari bineka tunggal Ika bersifat convergendi yang ini membahas perbedaan yang terjadi ya kemudian opsi B ini tadi ya jawabannya ketiga kemudian opsi C tidak bersifat formalistis maksudnya dilandasi oleh sikap saling percaya-mempercayai hormat-menghormati, cinta-mencintai, dan rukun opsi yang D ini adalah pengertian bineka tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru soal kelima John Locke memberikan tiga rumusan hak-hak dasar manusia yaitu kecuali A. Hak atas hidup atau life B. Hak atas kebebasan atau liberty C. Hak atas kebahagiaan atau happiness atau D. Hak atas kepemilikan ataupun property nah yang bukan adalah yang C jadi John Locke itu tiga rumusannya itu yang tidak adalah hak atas kebahagiaan atau happiness nah pembahasannya ini ya John Locke tahun 632 sampai 1704 memberikan tiga rumusan hak-hak dasar manusia yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan life, liberty, and property oke soal ke enam selain Pancasila sila keempat yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut kecuali A. Pembukaan UUD 45 aliannya keempat B. UUD 45 pasal 1 ayat 2 C. UUD 45 pasal 2 ayat 1 atau D. UUD 45 pasal 3 ayat 1 nah jawabannya adalah opsi yang D UUD 45 pasal 3 ayat 1 nah penjelasannya begini teman-teman dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut yang pertama Pancasila sila keempat yang kedua Pembukaan UUD 45 aliannya keempat yang ketiga UUD 45 pasal 1 ayat 2 yang keempat UUD 45 pasal 2 ayat 1 jadi yang bukan adalah pasal 3 ayat 1 UUD 45 ya oke soal nomor selanjutnya meluasnya peranan TNI sebagai unsur politik terjadi pada masa pemerintahan ya A. Demokrasi liberal B. Demokrasi terpimpin C. Demokrasi parlementer atau D. UUDS 1945 menurut kalian yang mana bisa kalian pause dulu kalian coba jawab nah langsung kita jawab jawabannya adalah yang B teman-teman demokrasi terpimpin nah penjelasannya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin nah yang pertama itu overpower president atau executive jadi kelebihan kekuasaannya yang kedua keterbatasan hak kepesertaan rakyat atau legislatif yang ketiga berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan TNI sebagai unsur sosial politik oke kita lanjut soal nomor 8 asas bebas pada pemilu maksudnya adalah A. Memberikan suaranya tanpa perantara B. Setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan dipilih C. Pemilih memberikan suaranya tanpa adanya paksaan D. Pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun nah jawabannya yang mana teman-teman jawabannya adalah yang C jadi asas bebas pada pemilu itu maksudnya adalah pemilih memberikan suaranya tanpa adanya paksaan penjelasannya adalah nah berikut ini adalah asas-asas dari pemilu yang pertama langsung pemilih memberikan suaranya tanpa perantara secara langsung umum setiap warga yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan dipilih yang ketiga bebas bebas ya ini pemilih memberikan suaranya tanpa adanya paksaan yang keempat rahasia pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun yang kelima jujur ya ini semua pihak yang terlibat dalam pemilu itu harus jujur yang keenam adalah adil semua pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan soal kesembilan internet soverinitate ataupun kedaulatan ke dalam adalah A. kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan serta memelihara keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa yang harus dihormati oleh bangsa dan negara lain untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain B. kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku C. kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain atau D. kekuasaan itu tetap ada selama negara itu masih berdiri meskipun pemegang kekuasaannya berganti jadi maksud dari kedaulatan ke dalam ini adalah opsi yang B. kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku soal terakhir B. Badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia ataupun BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945 oke terima kasih teman-teman sudah menonton video sederhana ini mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah ataupun ketikan yang tipu terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh